Asal-usul Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka Desa Sutawangi, hasil dari pemecahan atau pemekaran dari Desa Jatiwangi terjadi pada tahun 1587. Dahulu ada sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang yang paling mampu dan mempunyai banyak kelebihan, terutama bidang ilmu Kadikjayan. Wilayah yang dimaksud adalah Wanayasa, suatu wilayah di mana di dalamnya termasuk Kecamatan Jatiwangi sekarang, meliputi wilayah Desa Jatiwangi. Desa Mandapat dan Desa Karanganyar, serta desa-desa di wilayah Kecamatan Davuan, kecuali Mandapat dan Karanganyar. Desa-desa di wilayah Kecamatan Kertajati, desa-desa di wilayah Kecamatan Jati 7, desa-desa di wilayah Kecamatan Ligung, dan desa-desa dalam Kecamatan Palasa, di mana Kecamatan Palasa waktu itu belum berdiri. Kawasan tersebut di atas didirikan oleh seorang bernama Sakwata Gelar, yang selanjutnya tampuk pimpinan kekuasaan dilanjutkan oleh anak keturunannya yang bernama Prabu Banjarsari, yang mempunyai dua anak diantaranya Giwangkara dan Prabu Suharman, Karmayasa dan Wirapati. Dari Wirapati ini, kekuasaan-kekuasaan negeri tidak dilanjutkan oleh anak keturunannya. Sehubungan putra mahkota telah gugur di medan perang, sebagaimana akan diceritakan selanjutnya? Akan tetapi, diteruskan oleh adik-adiknya yang bernama Raden Nirmala sebagai Raja, dan adiknya yang satu lagi yang bernama Arya Jaten Jatiswawara sebagai Mahapatihnya. Akhirnya setelah Raden Nirmala wafat, Arya Jaten Jatiswara naik tahta menjadi Raja Wanayasa. Raden Arya Jaten Jatiswara mempunyai tanggung kemimpinan yang sangat baik dan dapat diterima rakyatnya, sehingga kawasan Wanayasa dapat berkembang dan bertahan dalam kurun waktu relatif cukup lama. Hingga runtuhnya Wanayasa kemudian timbulah itilah kademangan dan kewedanaan Jatiuwangi, yang meliputi kawasan daerah Kecamatan Jatituju, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kertajati, Dewan, dan Palasa. Hal tersebut sebagaimana diceritakan dalam kisah babat perang Bantar Jati. Dimana Arya Jatin Jatiswara mendapat serangan dari Pangeran Muhammad yang dibantu oleh seorang yang bernama Man Komala yang bergelar Jaya Pergiwa hingga runtuhnya negeri Wanayasa. Sebagai jasa-jasa Nyaman Komala ini, oleh Pangeran Muhammad dianggap menjadi kademangan Jatiuwangi. Demang apa wedana yang pertama? Asal-usul desa Sotawangi itu sendiri diceritakan dari mulut ke mulut hingga suatu legenda yang dipercaya keberadaannya. Konon katanya, ketika Raja Wirapati berkuasa di Kerajaan Wanayasa, tersebutlah Wanayasa mendapat serangan Kerajaan Kiri Lawungan yang ketika itu dipimpin oleh seorang ratunya yang bernama Nyirambutkasih. Maka terjadilah perang dasyat antara pasukan Nyirambutkasih dengan pasukan Wanayasa yang dipimpin oleh seorang putra mahkota bernama Suta Prana yang artinya dalam bahasa Sunda, Suta berarti anak dan Prana berarti wangi. Sehingga, dari peperangan tersebut mengakibatkan gugurnya seorang pahlawan negeri Wanayasa yaitu Suta Prana. Oleh karena itu, untuk mengenang jasa-jasanya atas kepahlawanan Suta Prana tersebut diabadikan menjadi nama suatu desa Suta Prana atau Suta Wangi sekarang. Kepala desa yang pertama kali menjabat di desa Suta Wangi adalah Saca Guna. Wapatan dimakamkan di suatu kampung yang sekarang dinamakan Buyut Guna. Dalam bahasa Sunda yang artinya Buyut sama dengan Nenek Moyang dan Guna berasal dari Sempalan Saca Guna adalah cucu dari area limbangan Mahpati Negeri Wanayasa, area Jaten Jati Suara Berkuasa. Desa Suta Wangi di sebelah utara berbatasan dengan desa Jati Wangi, Jati Surah, dan desa Besi. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan desa Tegal Aren dan desa Ciborelang. Di sebelah selatan berbatasan dengan desa Andir, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Mandapa, Cicadas, dan desa Burujul. Dari mulai pertama berdiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa, Kepala desa yang pertama adalah Saca Guna, dan hingga kini telah lebih dari 37 kepala desa yang memimpin desa Suta Wangi. Demikian, asal-usul desa Suta Wangi, Kisamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Wallahualam. Kisamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Kisamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Kisamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Kisamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.